Intro Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Kali ini, saya masih ingin melanjutkan sesi berburu easter egg di Isekai Quartet Kalau di video sebelumnya saya bahas tentang semua easter egg Overlord Kali ini saya akan bahas 3 anime lainnya yaitu Konosuba, Rizero, dan Yujo Senki Dan kemungkinan, analisis kali ini gak bakal sedetail Overlord kemarin Yang mana sampai scene per scene, atau bahkan tiap kata pun ada maknanya Oke, mari kita mulai dari episode 1 saat semua karakter kita baru saja tiba di dunia Isekai Quartet Pertama adalah timeline Konosuba Kemungkinan besar scene Kazuma terkirim ke dunia Isekai Quartet berada di antara season 2 Konosuba Dengan asumsi Kazuma sudah mengetahui keberadaan benteng bergerak Destroyer Padahal di episode 10 season 1, itu adalah saat pertama kali Kazuma tahu tentang keberadaan Destroyer Nah, kalau untuk Yujo Senki, timeline ceritanya sekilas seperti berada di episode 3 Satanya melakukan uji coba terbang menggunakan alat baru yang Profesor berikan Tapi kalau kita perhatikan beberapa detail di episode berikutnya Bisa kita anggap kalau timeline Yujo Senki berada setelah episode 5 Dan terakhir, dimanakah timeline dari Rizero? Saya rasa kalian semua sadar kalau Rizero adalah satu-satunya kelompok Yang tidak diceritakan kapan dan bagaimana mereka bisa ada di dalam dunia Isekai Quartet Sekilas, memang terasa seperti kebetulan Tapi kalau kita lihat di season 2 Bahkan Tateno Yusa yang cuma dapat jam tayang sedikit Diceritakan bagaimana cara mereka bisa berada di dalam Isekai Quartet Sehingga sepertinya, ada alasan mengapa Rizero satu-satunya yang diperlakukan seperti ini Tapi, kalau kita lihat dari perlakuan rem yang sangat belak-belakan ke Subaru Sepertinya timeline Rizero berada setelah episode 18 sebelum Subaru membunuh Battle Geus Bahkan, kalau kita lihat ekspresi Tanya dan Kazuma ketika pertama kali masuk ke Isekai Quartet Mereka berdua sempat merasa kebingungan Tapi di lain sisi, Subaru seperti sudah terbiasa dengan dunia ini Lanjut ke episode kedua, Satsubaru berkata kalau rata-rata teman sekelasnya bukan pelajar Kemudian muncul scene Ainz, Tanya lalu terakhir Kazuma dengan ekspresi heran Scene ini sebenarnya memperlihatkan kita bahwa Kazuma heran Karena dirinya tidak dianggap sebagai pelajar Beda dengan Ainz dan Tanya, yang aslinya adalah orang dewasa yang sudah bekerja Kazuma awalnya masih berumur 16 tahun yang bisa dibilang berada di umur seorang pelajar Hanya saja, dia memilih untuk menjadi Hikikumori dan mengurung diri Sehingga kalau dari penampilan, dia bisa dibilang terlihat seperti pelajar Scene berikutnya adalah ketika Emilia memperkenalkan diri Lalu Ainz memomentari tentang rasnya Emilia Ini dikarenakan hanya Emilia satu-satunya orang yang memiliki penampilan Paling berbeda dengan telinga panjangnya Sedangkan semua orang lain di kelas mempunyai penampilan Seperti manusia pada umumnya Kecuali orang-orang dari Overlord Sekarang kita pindah ke scene Aqua Menghadang rombongan Overlord ketika pulang dari sekolah Kenapa Aqua bisa sampai sejauh ini? Tentu semua penonton Konosuba pasti tahu Sebagai seorang Dewi, Aqua mempunyai kecondongan untuk membenci Undead Hal ini bisa kita lihat dari ekspresi Aqua yang begitu membenci Liz Padahal Liz sama sekali tidak membahayakan Nah, karena tahu ada Undead yang berkeliaran di sekitarnya Apalagi memiliki penampilan yang menakutkan Dan memiliki bawahan layaknya Raja Iblis Maka sangat masuk akal kenapa Aqua ingin sekali memurnikan Ainz Sekarang mari kita bahas tentang turn Undeadnya Aqua Sebelumnya, Aqua ingin menggunakan turn Undeadnya sambil memegang tongkat Tapi karena diganggu Kazuma Aqua memilih menggunakan turn Undeadnya tanpa tongkat Tongkat yang Aqua pegang dapat memperkuat kekuatan Dewinya Seperti yang kita lihat ketika Aqua menggunakan sakrit turn Undead Tanpa tongkat pada Dullahan Dullahan itu hanya merasa kesakitan Tapi setelah memegang tongkat Akhirnya Dullahan itu mati Nah, saat Aqua melihat Ainz yang tidak terluka Meskipun sudah terkena turn Undead Aqua mengeluarkan kata-kata Turn Undead ku tidak mempan Ini referensnya ke Konosuba Season 1 Saat Aqua menggunakan turn Undead ke Dullahan Pada saat itu, Dullahan tersebut tidak langsung mati Dan Aqua mengeluarkan kata-kata yang mirip Yaitu turn Undeadnya tidak mempan Hanya saja, kalau di Konosuba Si Dullahan itu jelas-jelas terluka Tapi Aqua seperti tidak memperdulikannya Nah, kalau di CK Quartet Ainz sama sekali tidak terlihat terluka Setelah terkena turn Undead Nah, dari sini kita lihat Kalau Kazuma menyeret Aqua sambil meminta maaf Sekali lagi, ini masih ada hubungannya dengan Dullahan Setelah terkena turn Undead Si Dullahan itu jelas-jelas terluka Tapi karena Ainz sama sekali tidak memperlihatkan Tanda-tanda terluka Akhirnya Kazuma tahu kalau Undead yang Aqua hadapi saat ini Jauh lebih berbahaya daripada Dullahan yang pernah mereka lawan Jadi, sebelum semuanya terlambat Dan dia malah dibantai Kazuma segera meminta maaf Lanjut lagi Ada satu sini yang saya tidak tahu referensinya kemana Yaitu saat Albedo mulai mengamuk Dan Subaru mengatakan Aku pikir hanya Emilia yang sering berkata seperti itu Kalau kalian tahu tentang sini nih Referensinya kemana Bisa komentar di bawah Next Satre Rugen Sensei melihat Ainz dan Romongan masuk ke dalam sekolah Dan mengatakan kalau sepertinya Ada yang lebih buruk daripada Iblis di dunia ini Ini karena dunia asal Yusenki adalah dunia perperangan yang hanya berisi manusia Berbeda dengan Rizero dan Konosuba Yang merupakan dunia fantasi dengan banyak ras Makanya Hanya orang-orang dari Yusenki yang menganggap Ainz seperti Iblis Kita lanjut saat scene Rem menggendong Subaru Dan Kazuma digendong oleh Darkness Dari sini kita bisa lihat kalau karakter mereka berdua sangat identik sekaligus berbeda Hal yang mirip dari Subaru dan Kazuma Adalah mereka berdua sama-sama tidak berdaya Atau lebih tepatnya lemah dibandingkan orang-orang yang ada di dunianya Subaru yang saat itu hanya mampu kembali dari kematian Dan Kazuma yang hanya bisa menggunakan steel Meskipun mereka sama-sama lemah Terlihat sangat kontras perbedaan sifat mereka berdua Di satu sisi Kazuma sama sekali tidak peduli dengan harga diri selama dia bisa untung Namun di sisi lain Subaru adalah orang yang selalu optimis dan sangat memperdulikan harga dirinya sebagai pria Kemudian kita bisa lihat kalau Kazuma mengeluh dan berkata di hadapan Subaru Kenapa dirinya dihidupkan kembali dalam keadaan tidak beruntung Padahal kalau diperhatikan lagi Kata-kata Kazuma saat itu benar-benar sebuah sindiran yang sangat keras kepada Subaru Dia mengatakan hidupnya tidak beruntung dengan membandingkannya dengan Subaru Padahal kita semua tahu kalau kehidupan Subaru itu jauh lebih sengsara daripada semua karakter yang ada di Sekai Quartet Tapi karena sifat Subaru yang selalu positif makanya dia tidak terlihat susah Jadi sebenarnya Kazuma jauh lebih beruntung daripada Subaru Sekarang kita balik lagi ke Aqua yang ingin menggunakan Secret Run and Dead Yang mana pada saat itu Ainz tahu kalau Aqua ingin menggunakan siir itu lagi Sehingga Ainz segera menggunakan Greeter Magic Shield Ada yang berkomentar kalau Ainz pasti mati jika terkena Secret Turn and Dead saat itu Tapi saya merasa Kalau Ainz tanpa buff apapun bisa bertahan dari Turn and Dead tanpa terluka sama sekali Maka harusnya meskipun terkena Secret Turn and Dead sekalipun Ainz tetap bisa bertahan jika menggunakan item anti sihir suci dan magic yang mengurangi damage sihir Dengan perbandingan dulahan yang ada di Konosuba Ketika Aqua menyerang dulahan dengan Turn and Deadnya tanpa memegang tongkat Dulahan tersebut terluka lalu kemudian kesusahan untuk berdiri Lalu Aqua menyerang dulahan tersebut sekali lagi menggunakan Secret Turn and Dead Nah pada saat terkena Secret Turn and Dead Dulahan itu tampak sangat terluka dan bahkan mengeluarkan asap seperti terbakar Lalu serangan Aqua yang ketiga dengan menggunakan Secret Turn and Dead sambil memegang tongkat Akhirnya dulahan tersebut mati Nah kalau kita bandingkan dengan Ainz Yang mana ketika terkena Turn and Dead saat itu Ainz tidak menggunakan buff apapun untuk mengurangi magic damage yang dia terima Tapi hasilnya Ainz masih bisa bertahan dan tidak terluka sama sekali Walaupun terkena damage Maka harusnya meskipun terkena Secret Turn and Dead sekalipun Ainz tetap bisa bertahan jika menggunakan item anti sihir suci dan magic yang mengurangi damage sihir By the way biar kalian gak salah paham Walaupun kita lihat Ainz terkena damage yang menyakitkan dari Turn and Dead Bukan berarti Ainz terluka parah akibat serangan itu Kita bisa lihat dari gerak rik Ainz pada saat itu Yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang terluka Berbeda halnya dengan Shaltir yang segera pingsan setelah terkena serangan Turn and Dead Kita lanjut ke scene di saat Ainz memanggil Salju Pada saat itu Kazuma segera mengingat General Salju Itu dikarenakan saat mereka melawan General Salju Itu adalah momen pertama kalinya Kazuma terbunuh Di scene berikutnya kita bisa lihat scene dimana salah satu prajuritannya pingsan berdiri Lalu muncul perkataan mungkin dia mengingat trauma latihan musim dingin Scene latihan musim dingin yang dimaksud itu terjadi pada episode 5 Yujo Senki Yang mana pada saat itu ada salah satu prajurit yang hampir mati karena menelan Salju Lalu tanya muncul dan menendang tubuh orang itu sampai Salju di dalam dirinya keluar Karena adanya scene ini memperkuat kemungkinan kalau memang timeline dari Yujo Senki terjadi setelah episode 5 Bukan terjadi di episode 3 saat pertama kali profesor melakukan eksperimen kepada tanya Sekarang kita pindah ke scene Beako berbicara dengan Roswal di luar kelas Beako bertanya tentang apa sebenarnya yang Roswal rencanakan Scene ini sepertinya mewakili kita para penonton Rizero season 1 Karena sepanjang season 1 Rizero kita semua dibuat penasaran Apa sebenarnya yang Roswal rencanakan dibalik Emilia Apakah dia jahat atau baik dan segala macamnya Nah sifat misterius itu tetap dibawa ke dalam dunia Isekai Quartet ini Walaupun nanti di season 2 apa yang sebenarnya Roswal rencanakan akan terbongkar Lanjut lagi saat scene tanya kebal dari perintahnya Demiurge Dan ternyata dia mampu mengendalikan orang hanya dengan kata-kata juga Sepertinya scene ini memperlihatkan kepada kita kalau hanya karakter dari Yujo Senki saja Yang mampu mempengaruhi orang dengan kata-kata Contohnya saat Rerugen Sensei menenangkan Beako dan Albedo Atau saat tanya menyuruh Kazuma untuk berdiri Mungkin posisi mereka sebagai komandan di dunia Yujo Senki Membuat mereka menjadi orang yang tidak bisa dibantah di dunia Isekai Quartet Dan yang terakhir Tidak peduli mau di konosub atau di Isekai Quartet Yun Yun tetaplah sendirian Jujur, scene kesian sekali lihat karakter Yun Yun Yang dimana-mana selalu sendiri Bahkan terkesan sangat miris sekali Walaupun selalu dibalut dengan komedi So, saya rasa itu saja Kayaknya masih ada banyak detail kecil yang saya lewatkan Tapi untuk saat ini cuma segitu saja yang bisa saya dapatkan Kalau ada easter egg atau detail yang saya lewatkan Langsung komen saja di bawah Terima kasih sudah membenarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya